selamat menikmati saat ini masih dalam suasana idul fitri saya muslimin mengucapkan taqabbal Allahumina wa minkum taqabbal ya karim minal aidin al faizin mohon maaf lahir dan batin sore hari ini akan mereview hasil cangkok air yang pada tanggal 3 April yang lalu saya cangkok jadi pada sore hari ini saya akan mereviewnya hasil dari cangkok air yang sudah saya lakukan kurang lebih 1 bulan yang lalu oke let's go ikuti channel saya jangan lupa dukung saya terus dengan cara subscribe like komen dan share sehingga saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang positif yang bermanfaat dan diharapkan bisa menginspirasi kita semua oke ikuti saya terus oke kawan-kawan semuanya ini kita mulai reviewnya hasil dari cangkok air yang tanggal 3 April yang lalu saya lakukan ini kurang lebih sudah 1 bulan 1 bulan lebih 3 hari ya 1 bulan lebih 3 hari oke kita lihat hasilnya ini alhamdulillah sudah mulai berakar ya ini sudah mulai berakar kalau kita lihat ya Alhamdulillah berhasil kemudian ini lebih gondrung lagi akarnya kita lihat tapi akarnya masih putih nunggu akarnya kecoklatan baru bisa dipotong dan dipindahkan kemudian ini selanjutnya ini pun sudah gondrung juga kalau kita lihat akarnya lumayan kemudian kita lihat yang lain ini kita lihat ini ya udah kemudian juga nah kita lihat oke hampir semuanya sekitar 70% ya 30% udah mulai berakar kemudian ini ya ini di bagian sini di bagian sini ini kebetulan Alhamdulillah patah ya Alhamdulillah patah jadi ini saya anggap berhasil patah bukan berhasil keluar akar tapi berhasil patah oke nah ini kita lihat oke ini akarnya ya akar kemudian ini ini sebenarnya sudah mau patah ini tapi ini kita lihat akarnya juga sudah ada udah tunggu akar kemudian ini kita lihat ini pun udah akarnya lumayan gondrung juga kemudian di atas ini ini juga ini nah akarnya sudah lumayan gondrung lihat juga oke yang tadi tuh ini ini sebentar lagi sudah ada tanda-tanda sudah ada tanda-tanda akan keluar akar selanjutnya ini kita berputar ke sini ini pun ini ya tuh ya ini ya tuh udah gondrung juga akarnya kemudian ini kita lihat ya ini pun nah ini udah gondrung udah panjang-panjang apalagi ini ini sudah banyak akarnya juga oke kemudian di atas nih ini juga demikian walaupun tangkainya atau cabangnya mau patah tapi ini sudah ada tanda-tanda nah itu ya tanda-tanda akan keluar akar berikutnya tuh nah itu ya keluar akar jadi saya kira kalau dihitung ini sekitar 70-an persen 70-an persen sudah keluar akar saya anggap sudah sukses ya tinggal kita menunggu perubahan warna tidak keputihan seperti itu akar-akarnya ya sudah berubah jadi kecoklatan nanti baru bisa dipotong dan dipindah ke polybag ini ya nah bagus ya bagus oke ini yang belum contoh yang belum ini contoh yang belum ada akar cuma sudah ada tanda-tanda itu di atas sudah ada bintil-bintilnya ini juga belum ini sudah nih ini sudah kita lihat pohon yang lain oke kita lihat yang ini ya ini luar biasa ya jambu madu delinya luar biasa dari atas sampai dari atas sampai bawah ini sudah dibungkus semua ini juga ada cangkokkan air yang saya buat ini ini belum kemudian ini sudah ini sudah nih kemudian di atas itu ini sudah ada tanda-tanda ini ini sudah ada tanda-tanda ini dan ini juga selanjutnya ini nah ini pun sudah nah sudah keluar akar oke berikutnya kita lihat ini pun nah ini sebetulnya sudah ini sudah bisa di pindah nanti nunggu waktu yang tepat untuk pemindahannya kemudian ini belum ini belum ini selanjutnya kita lihat lagi ini 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 sudah waktunya dipindah nanti nunggu waktu yang tepat juga selanjutnya kita lihat ini nah ini sudah sudah keluar ya sudah keluar itu akarnya oke sudah keluar akar mulai ini ini hasil cangkok air orang kehutanan orang kehutanan yang belajar nyangkok ini ya kemudian kita coba berpindah ke pohon yang lain lagi karena ada beberapa pohon kemarin yang kita lakukan pencangkokan air oke let's go ikuti saya kita ke pohon yang ini ini kemarin pun dicangkok air juga kita lihat yang ini ini masih belum masih belum keluar akarnya kemudian kita lihat ini sudah ada tanda-tanda ya sudah ada tanda-tanda cuman memang belum keluar akarnya kemudian kita lanjutkan yang lain ini yang lama sudah berarti ini sekitar dua bulan yang lalu ini sudah bisa dipindah nanti kita menunggu waktunya saja ini ya itu kita pindah dipindah ini juga demikian sudah bisa dipindah akarnya sudah tua kemudian lagi kita lihat ke atas nah ini ini cabang besar ini sudah ada tanda-tandanya tapi belum keluar kemudian di atasnya lagi ini juga demikian ini juga ini sudah ada tanda-tanda keluar akarnya kemudian ini yang ini belum keluar oke kemudian kita lihat lagi ini ini juga sudah ada tanda-tandanya ini ini belum keluar kemudian kita lihat yang atas ini belum keluar cuma sudah ada tanda-tanda ini juga demikian nah ini seharusnya sudah bisa dipindah ini kita lihat ya sudah bagus akarnya kemudian yang ini kita lihat yang ini ini belum keluar cuma sudah ada tanda-tanda berikutnya yang lain ini saya kira hitungan saya adalah 70% ya 70% sudah berhasil dan berakar sudah berakar oke bisa kira saya kira itu kawan-kawan semuanya hasil cangkok air yang saya lakukan pada tanggal 3 April 2022 ya Alhamdulillah sekitar 70% berhasil ya yang 30% ini karena belum keluar sudah ada tanda-tanda keluar tapi belum keluar akarnya oke oke sobat ikuti terus channel saya ya selamat Oke demikian saja Video saya pada sore hari ini Semoga video ini dapat bermanfaat Memberikan inspirasi Dan pengetahuan bagi kita semua Sekali lagi Sehubungan dengan suasana Idul Fitri 1443 Hijriah Saya muslimin dan keluarga Mohon maaf Lahir batin Minal aizin wal faizin Takobalallahu minna wa minkum Takobal ya karim Jangan lupa Like, komen, share dan subscribe Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sehat Salam bahagia dan salam sejahtera Untuk kita semua Adil kak Talino Bacuramin kak Saruga Basingat kak Jubata Salam satu hobi Salam sehat Salam sehat Salam sehat Saat Salam sehat Terima kasih.